Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Youtube saya yaitu Ororvi Official. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara mengatasi pembaruan perangkat lunak di Smart TV kita yang tidak bisa di klik teman-teman ataupun tidak berfungsi. Nah, disini caranya gimana simak video ini sampai selesai. Nah ini menurut yang saya tahu, ini kemungkinan memang tidak, ini ya, bukannya tidak bisa di update atau tidak bisa di klik, tapi kita kemungkinan salah pengaturan saja teman-teman. Jadi sebenarnya TV kita juga tidak rusak, jadi ini kita hanya salah pengaturan saja. Oke, cara mengatasinya gimana? Nah disini kalau kita lihat, saya coba klik enter, fungsi ini tidak tersedia. Misalnya perawatan perangkat lunak juga coba saya enter, fungsi ini juga tidak tersedia. Oke, caranya gimana? Nah, teman-teman di remote-nya teman-teman coba klik return dulu atau kembali. Oke, kemudian klik return terus. Nah, kemudian disini teman-teman kan kalau kita lihat, ini lagi masuk ke salah satu aplikasi. Ini kalau tidak salah masuk ke YouTube teman-teman. Nah, disini teman-teman coba di return lagi, di return lagi, di return lagi, di return lagi. Pokoknya sampai keluar ke aplikasi dulu teman-teman ya. Oke, teman-teman pastikan dia sudah keluar ke aplikasi dengan cara pilih keluar dari aplikasinya, misalnya YouTube. Oke, nah ini sudah keluar ke aplikasi ya teman-teman ya. Posisi sudah tidak masuk ke aplikasi atau ke TV biasa. Kita coba setting lagi teman-teman. Kita klik kiri, kita klik kiri lagi ya setelah masuk ke pengaturan. Teman-teman bisa dipilih yang sebelah kiri ini, yaitu pengaturan ya. Teman-teman di enter. Nah, setelah itu disini teman-teman bisa di sebelah kiri ini teman-teman bisa di scroll ke bawah, sorry, scroll ke bawah, pilih dukungan. Nah, pembaruan perangkat lunak sudah bisa berfungsi teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat warnanya sudah putih lagi. Kita coba enter ya. Nah, disini sudah bisa masuk teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara mengatasi pembaruan perangkat lunak yang tidak bisa di klik. Oke, di Smart TV kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.